Intro Publik tanah air dibuat geram Malaysia kembali rendahkan Sintayong Usai Sintayong akan mundur dari pelatih tim Nas Indonesia Bahkan berani sebut Sintayong akan jadi bawahan Kim Panggon Tapi sebelum lanjut bolehlah kalian subscribe, like, komen Agar tidak ketinggalan berita dari RM Sport Kalau sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut Media Malaysia melakukan voting tentang Sintayong jadi bawahan pelatih tim Nas Harimau Malaya tersebut Hal tersebut dilakukan usai tersebar isu pelatih tim Nas Indonesia Sintayong akan hengkang dari negara Indonesia Hengkang dari Indonesia diperkuat jika Iwan Bule Ketua Umum PSSI mundur dari jabatannya Disampaikan langsung melalui Instagram Sintayong jika Ketua Umum PSSI mundur Maka dirinya ikut mundur Kabar tersebut ternyata disoroti media-media luar dan media nasional Indonesia Serta menjadi kabar sedih bagi para fans tim Nas Indonesia mengingat perjuangan dan strategi Sintayong menaikkan peringkat Tak terkecuali media Malaysia melalui Instagram Makan Bola mengungkapkan voting Sintayong Dilansir dari Instagram Makan Bola Di dalam postingan itu media tersebut menanyakan setuju atau tidak setuju Sintayong menjadi bawahan pelatih tim Nas Malaysia Sintayong sertai Malaysia sebagai pembantu Kim Panggon Setuju atau tidak postingan Makan Bola Yang menjadi sorotan 85% menjawab setuju dan 15% menjawab tidak setuju Belakangan ini pelatih Sintayong sedang menjadi sorotan karena keahlian tim Nas Indonesia di Piala Asia Hal ini menjadi perhatian media asing termasuk Malaysia Tim nasional Malaysia sendiri dilatih oleh Kim Panggon yang juga berasal dari negeri Gingseng Bahkan media Malaysia Harimau Malaya menyebut kepopuleran Kim Panggon di Malaysia akan menyamai kepopuleran Sintayong di Indonesia Jadi bagaimana menurut kalian guys tentang media Malaysia yang rendahkan Sintayong? Tulis di kolom komentar di bawah Terima kasih Salam olahraga Salam sehat Semoga Indonesia selalu jaya Jaya dan jaya Terima kasih